Pektakuler dalam memperingati hari Sumpah Pemuda ribuan pelajar Sebelitaraya menggelar tarian Celeng di halaman Pemkap Blitar. Dengan digelarnya tarian kolosal ini diharapkan generasi bangsa akan lebih cinta lagi dengan budaya tradisional yang kini mulai ditinggalkan sebagian orang. Inilah tarian kolosal Celeng yang digelar pelajar Sebelitaraya di halaman Pemkap Blitar dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda. Tarian Celeng ini diikuti sebanyak 2019 penari sesuai dengan tahun sekarang ini. Mereka sengaja mengambil tarian Celeng karena memiliki makna keberanian para prajurit Matara melawan penjajah. Takpelah kegiatan ini disambut baik oleh pemerintah daerah dan warga sekitar. Selain bangga, tarian tersebut juga memberikan hiburan gratis bagi mereka. Salah satu peserta mengaku untuk latihan tari Celeng dipersiapkan hampir sebulan yang lalu. Meski sedikit sulit, ia mengaku bangga karena ikut anggil dalam melestarikan budaya. Terus gimana dengan mengikuti tari kolosal secara bersama-sama tadi perasanya gimana? Bupati Blitar Rianto yang hadir di tengah-tengah kegiatan ini memberikan apresiasi tersendiri bagi mereka yang peduli cinta budaya. Bahkan pihaknya berencana tarian Celeng yang merupakan kesenian khas Blitar ini akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Hari ini kita semua bangsa Indonesia memperingati hari Sumpah Pemuda yang mana termasuk Kabupaten Blitar kita adakan upacara pendera di Alun-Alun Kanegoro. Pasca daripada upacara langsung ada sebuan tari kolosal jaranan. Dengan digelarnya tarian kolosal ini, diharapkan generasi bangsa akan lebih cinta lagi dengan budaya tradisional yang kini mulai ditinggalkan sebagian orang. Khairul Abadi, Surabaya TV